Nah guys, di episode kali ini sepertinya kedekatan dan keromantisan Abimana semakin terjaga ya guys Dimana kali ini Kinanti pun selalu memperhatikan Abimana Bahkan di saat Abimana sedang bekerja pun Kinanti mendatangi kantor Abimana hanya untuk memberikan makanan untuk Abi ya guys Namun setelah Kinanti sampai di kantor, sepertinya terlihat Abimana begitu lelah Sehingga Kinanti pun memijit kepala Abimana Dan disini sepertinya setelah terjadi proses pemijitan kepala Abimana Abimana pun begitu manja terhadap Kinanti dan ingin disayang oleh istrinya Akhirnya Abimana pun meminta Kinanti menyuapi dirinya Dan akhirnya Kinanti pun menuruti apa yang diinginkan oleh Abimana Dan selain itu pula karena Abimana begitu menikmati pijitan dari Kinanti Akhirnya Abimana tidur di pundaknya Kinanti Tanpa disadari si Amanda pun telah hadir di sisi mereka ya guys Sehingga ketika Abimana dan juga Kinanti melakukan adegan tersebut Amanda pun begitu terbakar rasa cemburu yang akhirnya dirinya pun Begitu bersedih melihat kemesraan dan kedekatan Abimana yang semakin hari semakin romantis saja Dan tentunya akan semakin sulit untuk Amanda memisahkan Kinanti dan juga Abimana Namun tetap saja Amanda selalu berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga Abimana dan juga Kinanti Hancur karena si Amanda begitu mencintai Abimana ya guys Sehingga cara apuk pun akan dia lakukan untuk memisahkan Abi dan juga Kinanti Namun tentu saja itu tidak akan terjadi karena Abi mulai saat ini sudah semakin dekat Dan semakin mencintai bahkan takut kehilangan Kinanti Dan semakin mencintai bahkan takut kehilangan Kinanti